Film ini dimulai di sebuah pesta di mana seorang pria bernama Cole berjalan ke sebuah rumah mencari saudaranya yang bernama Dacat. Akhirnya Cole menemukannya terkunci di sebuah ruangan, jadi dia merusak pintu dan menarik Dacat keluar yang hanya mengenakan celana dalam dan berbicara sendirian. Cole kemudian berteriak kepada semua orang yang sedang merekam adegan itu dengan ponsel mereka, dan Cole menyuruh mereka berhenti sebelum akhirnya Dacat menyucuk saudaranya sendiri yaitu Cole. Setelah melakukan hal itu, Dacat yang nampak seperti orang surupan lalu pergi keluar dan melakukan hal yang gila. Di tempat lain, Mia yang berusia 17 tahun sedang menghadapi hari-hari yang sulit karena ia terus mengingat ibunya yang telah diada. Diketahui ibu Mia ini telah diada akibat mengakhiri hidupnya sendiri, dan kini Mia hanya tinggal bersama ayahnya dan jarang berkomunikasi dengannya setelah kejadian itu. Mia lebih sering menghabiskan waktu dengan sahabatnya yaitu Jet dan adiknya Jet yaitu Riley. Mia bahkan sering menginap di rumah Jet hingga keluarganya Jet sudah menganggap Mia sebagai anaknya sendiri. Suatu malam, Mia menjemput Riley yang habis nongkrong setelah berkumpul dengan teman-temannya, dan dalam perjalanan pulang mereka menemukan seekor kangguru yang terluka di jalan. Kangguru itu terlihat menderita tetapi Mia tidak berani melakukan apapun. Mereka hanya bisa menghiraukan peristiwa itu dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Jet, Riley mengungkapkan kekesalannya terhadap Jet. Karena rupanya Jet lupa menjemput Riley karena Jet keasikan bermain handphone. Ternyata Jet sedang seru membahas tren baru di perkumpulan mereka yaitu tren kesurupan yang lagi viral. Jet kemudian meyakinkan Mia untuk bergabung dalam perkumpulan itu, dan Mia pun menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Sesampainya di tempat perkumpulan itu, rupanya Mia kesulitan untuk berbaur dan dia juga sering tidak dianggap oleh anak-anak yang lain. Hal ini terjadi karena ternyata perkumpulan ini rupanya adalah perkumpulan rahasia mereka. Hingga akhirnya Daniel yang adalah pacar dari Jet muncul dan menyapa mereka berdua. Dan ternyata Daniel bukan hanya sekedar pacar dari Jet, karena Daniel juga adalah mantan pacar dari Mia. Setelah mereka berbincang-bincang, acara utama pun akan dimulai. Dimana ternyata mereka akan bermain-main dengan sebuah tangan yang katanya bisa membuat seseorang yang bersalah mendengannya menjadi kesurupan. Tapi mereka hanya bisa merasakan kesurupan dalam waktu sekitar 90 detik saja, dan seseorang harus meniup lilin agar arwah tersebut pergi. Jika mereka terlalu lama kesurupan, maka arwah-arwah itu akan menetap ke tubuh mereka dan tidak bisa hilang. Tapi meskipun setelah mendengar hal mengerikan ini, rupanya Mia mau menjadi partisipan untuk mencoba sensasi kesurupan. Karena mungkin Mia melakukan ini agar teman-teman yang lain mau menerimanya di perkumpulan ini. Mia kemudian diikat dan dipersilakan untuk memegang tangan itu, dan ternyata sesosok arwah langsung muncul di hadapannya. Mia pun melanjutkan ritual itu dan berkata, I let you in, dan arwah tersebut segera memasuki Mia. Ketika dirasuki, rupanya mata dan suara Mia ikut berubah. Arwah yang merasuki Mia kali ini memperingati mereka untuk lari. Karena para arwah di sini ternyata sangat mengincar roh milik Riley. Mungkin karena Riley adalah anak yang paling kecil, maka banyak arwah yang tertarik kepadanya. Setelah merasakan sensasi kerasukan, rupanya anak-anak ini begitu senang dan bangga karena menurut mereka, mereka telah melakukan hal yang keren dan cukup berprestasi. Hingga mereka merasa pertemuan seperti ini harus dilanjutkan lagi. Akhirnya sekelompok remaja petantang petenteng ini memutuskan untuk berkumpul lagi di rumah Jade. Karena ternyata orang tua Jade akan pergi bekerja sepanjang malam. Mereka pun berkumpul dan kali ini, rupanya Daniel yang ingin mencoba sensasi kesurupan dan memulai acara ini. Daniel pun mulai menyentuh tangan itu dan ternyata, kali ini Daniel malah kerasukan dajal mesum dan tiba-tiba saja, Daniel kegatelan sendiri, hingga anjing milik Jade pun digarap oleh Daniel. Karena dirasa sudah keterlaluan, mereka pun akhirnya menghentikan ritual Daniel. Dan Daniel yang emosi, langsung meninggalkan tempat tersebut dan diikuti oleh Jade yang mencoba membujuknya. Tapi meskipun begitu, acara sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka pun satu persatu mencoba tangan tersebut dan bergantian merasakan sensasi kesurupan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam semakin larut dan acara semakin panas, hingga akhirnya Riley yang penasaran rupanya juga ingin mencoba sensasi kesurupan seperti yang lain. Dan tentu saja Jade melarang hal itu karena Riley masih kecil. Tapi tiba-tiba Mia yang kasihan kepada Riley mencoba membujuk Jade dan mengatakan kalau Riley mungkin boleh mencobanya sekitar 60 detik saja. Jade yang emosi karena tidak ada yang mau mendengarkannya, segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan Riley yang sudah merasa diperbolehkan mencoba sensasi ini, akhirnya mencoba ritual ini. Riley pun duduk dan menyentuh tangan itu. Tapi tiba-tiba berbeda dengan arwah yang lain, rupanya Mia ternyata familiar dengan arwah yang satu ini. Ternyata, oh ternyata, ini adalah arwah dari ibunya Mia yang telah tiada. Mia yang merasa sangat rindu dengan ibunya begitu terharu melihat hal ini. Dan waktu pun semakin menipis hingga Lilian harus segera dimatikan. Namun sayangnya, Mia yang masih rindu dengan ibunya melarang anak yang lain mematikan Lilian karena ia rupanya masih ingin berbincang dengan ibunya lebih lama lagi. Hingga tiba-tiba, 60 detik tidak terasa berlalu dan Riley mulai sepenuhnya dirasuki dan melakukan hal gila pada dirinya sendiri. Riley tiba-tiba berontak dan mulai bertikah gila. Para anak yang lain mencoba sekuat tenaga menghentikan Riley namun tidak berhasil. Sedangkan Mia yang shock malah berjalan keluar dengan tatapan kosong untuk mencuci tangan. Dan sekembalinya dia dari kamar mandi. Tampak sudah ada banyak petugas kepolisian datang dan akhirnya mereka semua sepakat untuk menitipkan tangan ini kepada Mia agar tidak disita polisi. Diketahui konon katanya, tangan ini merupakan milik paranormal sakti di masa lalu yang kemudian dilapisi semen untuk diawetkan. Namun sesampainya di rumah bukannya kapok. Mia malah mencoba lagi ritual kesurupan ini sendirian agar dia bisa bertemu dengan ibunya sendiri. Dan tanpa Mia sadadi juga, ketika ia keseringan melakukan ritual ini, Mia sekarang menjadi sangat sensitif kepada makhluk gaib. Dan sekarang dia sering sekali melihat berbagai sosok arwah yang menyerupai ibunya sendiri. Keesokan harinya, Mia pun mencoba menjenguk Riley di rumah sakit. Jade dan ibunya yang melihat Mia tentu saja segera mengusir Mia dan menyalahkan dia atas semua kejadian ini. Padahal mereka semua telah menganggap Mia sebagai keluarga sendiri. Tapi apa yang diperbuat Mia terhadap Riley rupanya sudah sangat keterlaluan. Hingga akhirnya dengan perasaan yang bersalah, akhirnya Mia pun pergi. Mia yang merasa bersalah ini kemudian didatangi oleh Daniel mantannya dulu. Daniel rupanya menawarkan untuk menemani Mia beberapa waktu ini untuk menghiburnya. Mia yang tampak senang tentu saja menerima ajakan Daniel dengan gembira. Ketika malam tiba, mereka berdua pun tidur bersama namun dengan berlawanan arah karena merasa tidak enak dengan Jade. Tapi sialnya ketika malam semakin larut. Mia malah melihat sosok arwah wanita tua yang terus mengganggu mereka. Mia bahkan melihat sosok tersebut penyukai Daniel dan mulai menjilat di kakinya. Mia pun mencoba membangunkan Daniel yang sudah terlelap. Amun tiba-tiba ketika Daniel bangun, ternyata yang menjilati kakinya adalah Mia yang tengah kesorupan. Akibat kejadian itu, Daniel semakin ilfil terhadap Mia dan menjaga jarak dengannya. Mia kini semakin tertekan dan karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Mia kini mulai mencoba untuk berbicara dengan teman-temannya yang lain dan membujuk mereka melakukan ritual sekali lagi kepada Riley. Mia beranggapan Riley tidak kunjung sadar mungkin karena arwah Riley terjebak dan kemarin mereka lupa untuk meniup Lilin. Namun disini rupanya teman-teman mereka sudah tidak mau ikut campur lagi dan menyerahkan semuanya ini kepada Mia. Akhirnya Mia pergi dengan Jade ke rumah sakit untuk mencoba mendapatkan kembali roh Riley yang asli dan mencari cara untuk mengeluarkannya. Tetapi sayangnya cara yang dilakukannya tidak berhasil. Akhirnya karena sudah kepalang, kini Mia malah mencoba sendiri cara ini yang malah mempertemukannya kepada sosok anak kecil yang menunjukkan bahwa roh Riley saat ini sedang ditawan oleh banyak arwah lain yang tentu saja mengejutkan Mia. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jalan keluar lain untuk menyelamatkan Riley selain ajal yang menjemput. Sepulangnya Mia ke rumah. Ayahnya mengajaknya untuk berbicara sebentar dan ingin berbicara mengenai tragedi ibunya Mia. Ayahnya menjelaskan ibunya melakukan tindakan itu karena ia sudah tidak tahan dengan sakit yang sudah dideritanya. Mendengar cerita itu, Mia pun merasa bersalah karena selama ini dia selalu menyalahkan ayahnya atas kepergian ibunya ini. Tapi tiba-tiba, Mia disini melihat sosok arwah yang mengatakan kalau ayahnya adalah seorang pembohong. Arwah tersebut mengatakan kalau penyebab kepergian ibunya Mia adalah ayah Mia. Dan ketika dia kembali ke kamarnya, dia malah kembali melihat sosok itu yang terus mengompori Mia untuk memberikan ayahnya perlajaran. Ketika hal itu terjadi, tiba-tiba saja Mia mengalami halusinasi yang dimana dia melihat ayahnya menjadi beringas dan mencoba menyakitinya. Sedangkan ayahnya yang asli mendengar teriakan Mia dari bawah lalu segera masuk untuk menolong Mia. Tapi sayangnya. Mia yang percaya dengan dajal ini pun menghabisi ayahnya sendiri. Dan sekarang dia mencoba menelpon Jet untuk menyuruh Jet segera ke rumahnya. Rupanya hal ini dilakukan agar Mia bisa leluasa menculik Riley dan menghabisinya. Karena sosok arwah ini terus menasihati Mia untuk menyelamatkan Riley dengan cara mengakhiri hidupnya. Jet yang tertipu segera menuju rumah Mia dan disini Mia yang leluasa segera menuju rumah sakit dan berhasil menculik Riley. Rupanya kali ini Mia ingin melakukan hal gila dengan membawa Riley ke tengah jalan. Dan untungnya hal ini dengan cepat disadari oleh Jet. Yang segera kembali ke rumah sakit karena ia melihat jasad dari ayahnya Mia di rumah. Mia yang kini dihasut dajal terupanya agak ragu untuk menghabisi Riley. Sehingga dia mengambil keputusan gila yang lain. Dan tiba-tiba scene berpindah ke rumah sakit. Dan disini Mia terlihat kebingungan karena rupanya Riley sudah sembuh total. Dan ketika ia melihat cermin anehnya ia tidak melihat bayangannya sendiri. Dan ternyata disini dia baru sadar kalau dia sudah melakukan hal gila dengan menukarkan jiwanya dengan jiwa Riley untuk menyelamatkan Riley. Dan kini dia malah menjadi sosok arwah yang sekarang menjadi mainan bagi anak-anak di Spanyol. Dan film pun berakhir.